Rahasia istana terlarang jelit 14. Bibir siauling bergetar mau bicara, namun ia batalkan niat itu. Saudaraku, apa yang hendak kau katakan Kiem Hoa Hujien segera menegur? Karena hendak menolong aku, kau jadi begini. A-a-a-ai, suruh aku bagaimana buka suara. Tidak mengapa, katakanlah apa yang ingin kau utarakan. Bu Ye To Tiang mempunyai satu care yang bagus. Bukan care bagus, boleh dibilang caraku itu adalah care yang paling bodoh tukas Bu Ye To Tiang. Walaupun care ini bisa menolong jiwa Cici siauling melanjutkan. Tapi ilmu silat yang kau miliki harus dimusnahkan lebih dahulu. Entah bagaimana menurut pendapat Cici memusnahkan ilmu silat bagiku jauh lebih parah daripada kehilangan selembar jiwaku. Lebih baik tak usah saja. Oleh sebab itulah Cai Ha tidak berani ambil keputusan dan mempersilahkan Cici untuk menentukan sendiri pilihan ini. Kiem Hoa Hujien tertawa. Aku tidak ingin mati tapi aku pun tidak ingin kehilangan ilmu silatku. Maka dari itu sebelum tengah hari besok aku harus tinggalkan tempat ini dan kembali ke perkampungan Pek Hoa Sancung. Dengan menggunakan kesempatan selama setengah malam serta setengah hari besok, aku ingin duduk bersemedi dan berusaha memulihkan kembali sedikit tenagaku. Sayang sudah terlambat, pada saat ini bukan saja Hujien tak dapat melakukan perjalanan, bahkan mengatur pernafasan pun akan mengakibatkan keadaan lukamu akan semakin bertambah parah. Satu-satunya jalan yang paling baik pada saat ini adalah tidur dengan tenang. Benarkah ucapanmu itu mendadak Kiem Hoa Hujien bangun berdiri? Bukankah pada saat ini Hujien merasakan badanmu kian lama kian merasa lelah sedikit pun tidak salah? Kalau begitu ucapan pintu tadi tidak salah lagi. Mendadak Kiem Hoa Hujien mengempos tenaga dan berkata, kalau memang demikian adanya, malam ini juga aku harus berangkat. Hujien tunggu dulu, menurut pemeriksaan pintu atas denyutan Nadi Hujien, sulit bagimu untuk melawan seratus li, sebab luka kamu akan kambuh dan ada kemungkinan bisa mencabut nyawamu. Sekalipun begitu, aku harus mencobanya dengan menempuh bahaya. Kalau tidak akan mempunyai kesempatan sepersepuluh untuk hidup, tak usah bertaruh. Tau Tiang, seandainya kita menggunakan sebuah pembaringan lunak dan membiarkan dia tidur di atasnya lalu kita gotong ke perkampungan Pek Hoa Sancung, terhadap luka yang dideritanya mendatangkan gangguan selasyauling. Itu sih tidak mengapa. Kalau begitu, harap Cici tunggu sejenak, akan ku hantar dirimu pulang. Kau hendak pergi ke perkampungan Pek Hoa Sancung? Yang tanya Sun Put Sia menegaskan, aku hanya akan mengantar dia sampai sepuluh li dari perkampungan, setelah itu aku segera kembali. Siaw Tai Hiap, aku telah melupakan satu persoalan. Persoalan apa? Siaw Tai Hiap baru saja semibuh dari luka parah, kau belum mampu untuk melakukan perjalanan jauh. Kiem Hoa Hujien yang mendengarkan pembicaraan itu, tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh. Saudara Siaw, dalam hati aku sudah merasa sangat berterima kasih atas perhatianmu yang mendalam terhadap diriku, memang betul seandainya kau yang menghantar diriku, perjalanan ini terlalu bahaya. Kau harus tahu Sun Bok Hang punya metu-metu yang tersebar luas di mana-mana, seandainya kejadian ini sampai diketahui olehnya, bukan saja kau akan repot aku sendiri pun bakal celaka. Tapi, Cici bukankah kau tak dapat melakukan perjalanan? Tidak mengapa. Asal aku mampu berjalan sejauh seratus li, sekalipun akhirnya menggeletak. Mungkin diriku bakal ditemukan oleh metu-metu Sen Bok Hang. Pada saat ini ia masih amat membutuhkan tenagaku. Aku rasa ia pasti akan berusaha untuk menyelamatkan jiwaku. Bicara sampai di situ ia merandek sejenak, kemudian dengan nada sedih tambahnya, kau harus baik-baik berjaga diri, Cici akan pergi. Semoga saja di kemudian hari kita masih punya kesempatan untuk saling berjumpa muka. Bicara sampai di situ, tanpa berpaling lagi ia anjotkan badan dan melayang keluar dari ruangan. Xiaoweling ingin mengejar keluar, namun ia segera dihalangi oleh Sun Put Xia. Saudara Xiaow, apa yang dikatakan Kiem Ho Ahu Jien sedikit pun tidak salah, katanya. Seandainya kau yang mengantar dirinya, bukan saja bakal mencelakai diri sendiri bahkan akan mencelakai pula dirinya. Mendadak terdengar Lok Yantai berkata sambil melangkah ke arah pintu, budak pun harus berangkat pulang, sebab kalau perbuatanku ini sampai diketahui oleh Cun Cu, niscaya jiwaku bakal melayang. Kalau memang jiwamu terancam, mengapa kau hendak pulang lagi ke sana? A-a-a-i, peraturan dari Istana S kami amat ketat. Apabila ada orang berani melarikan diri, dia pasti akan dikejar dan dibunuh. Maka dari itu bagaimanapun juga budak harus segera kembali. Sinar matanya beralih ke atas wajah Xiao Ling dan menambahkan, apabila di kemudian hari Xiao Siang Kong berhasil berjumpa dengan nona kami, harap suka baik-baik melayani dirinya. Ia pun enjotkan badan dan berlalu dari sana menyusul di belakang Kiem Ho Ahu Jien. Memandang ke arah bayangan punggung Ho Kiantai yang mulai lenyap dari pandangan, Sun Putsia menghela nafas. A-a-a-i, hati kaum wanita, memang sulit diduga, sampai-sampai aku si pengemis tua pun jadi tidak habis mengerti. Bu Ye To Tiang pun menghembuskan nafas panjang pula, perlahan dia berpaling ke arah Xiao Ling dan bertanya, Xiao Tai Hiap, bagaimana keadaan lukamu? Hawa dingin telah lenyap dari badan, kekuatan dalamku pun mulai terkumpul kembali. Aku rasa sebagian besar kesehatanku telah pulih kembali. A-a-a-i, kalau begitu bagus sekali, dengan demikian Pinto pun dapat melepaskan satu tanggung jawab yang maha besar. To Tiang mendadak Sun Putsia menyela. Apakah kau bersiap sedia hendak melangsungkan pertarungan mati-matian dengan senbok hang di tempat ini? Bu Ye To Tiang termenung berpikir sejenak kemudian baru menjawab, Pinto menyadari bahwasannya dengan andalkan kekuatan Butong Pei kami saja, jangan harap bisa menandingi kekuatan perkampungan Pek Hoa San Cung. Sekalipun kita sudah mendapatkan bantuan dari dua-tiga orang sahabat, keadaan kita tetap bagaikan telur membentur batu, sulit untuk mencari kemenangan. Tetapi situasi yang terbentang di depan mati kita dewasa ini amat mendesak, apabila kita tidak bangkit untuk melawan, satu-satunya jalan untuk cari selamat hanyalah menyerah saja. Bukankah To Tiang telah mengurus orang untuk menghubungi orang-orang dari sebilan partai besar dan mohon mereka kirim orang unut membantu diri To Tiang? Aai, memang benar meski kekuatan senbok hang amat kuat, seandainya sembilan partai besar suka mengirim jago-jagonya, sekalipun tak bisa menang paling sedikit kita bisa mengimbangi kekuatan mereka. Tapi sayang, berbicara sampai di situ mendadak ia membungkam. Kenapa apakah sembilan partai besar tidak mau kirim jago-jagonya untuk membantu kita? Sekalipun permintaanku tidak sampai ditolak namun bantuan mereka pun tidak sungguh-sungguh. Aai, sembilan partai hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, bukankah tindakan mereka itu justru merupakan apa yang diharapkan oleh senbok hang bila demikian terus keadaannya, sembilan partai satu demi satu bakal dihantam oleh mereka hingga hancur lebut. Eh, ucapan ini sedikit pun tidak salah lalu apa Kera, To Tiang untuk mengatasi persoalan ini? Walaupun selama seratus tahun belakangan, antara anggota sembilan partai besar tidak pernah terjadi peristiwa bentrokan besar, bentrokan kecil tak bisa dihindari sering terjadi. Di samping itu dari antara partai tidak pernah muncul seorang manusia berbakat yang bisa dihormati partai lain. Hal ini mengakibatkan hubungan antara partai besar kian lama kian bertambah adem dan jauh. Terutama sekali partai siauling, boleh dibilang selama berhubungan dengan partai-partai lain. Menurut apa yang aku pengemis tua ketawi selasun putsyia? To Tiang mempunyai hubungan pribadi yang sangat intim sekali dengan Chiang Bunjian dari partai siauling dewasa ini, apakah berita Kang Ou ini tidak betul? Sekalipun Pinto mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan siauling Chiang Bunjian tidak berani mengambil tindakan secara menyendiri, ia merandek sejenak, lalu terusnya. Bagaimanapun juga hubungan pribadi, setelah menjumpai keadaan kritis yang amat serius, Pinto rasa hubungan pribadi tak bisa mengatasi hal ini. Saking sedihnya, habis berkata ia menghela nafas panjang. Sembilan partai besar sama-sama menutup diri dan tidak mau saling membantu, bukankah tindakan ini sama halnya mencari kehancuran buat diri sendiri? Tak usah kita bicarakan persoalan itu selah siauling. Persoalan paling penting pada saat ini adalah bagaimana caranya menghadapi musuh tangguh. Ia merandek sejenak, kemudian terusnya, ada satu persoalan, Cai Hei merasa kurang begitu jelas, dapatkah To'o Tiang memberi petunjuk? Persoalan apa? Dari mana Tiem Ho Ahu Jien bisa sampai di sini? Bu Ye To'o Tiang berpikir sejenak, akhirnya ia ceritakan kisah yang sebenarnya kepada si anak muda itu. Apa sebabnya Senbok Hang bisa membubarkan para jagonya secara mendadak? Tanya siauling keheranan setelah habis mendengarkan kisah tersebut. Aku si pengemis tua pun merasa tidak mengerti. Menurut dugaan Pinto, satu-satunya hal yang patut dicurigai adalah irama musik itu, Senbok Hang kelihatan amat terperanjat setelah mendengar irama musik itu, begitu gugup dia sampai semangat tempurnya rontok dan buru-buru melarikan diri. To'o Tiang, bukankah kau pandai dalam hal ilmu musik? Dapatkah kau berdakan irama musik itu berasal dari alat musik apa? Mirip seruling tapi kalau didengar lagi tidak, rupanya irama itu berasal dari gabungan dua jenis alat musik. Sungguh aneh sekali, aku pengemis tua sudah putar otak tetapi belum berhasil juga menemukan seornak jago bulim yang bisa memukul mundur musuhnya dengan irama musik. Peristiwa ini memang rada aneh. Siauling mengangguk. Sewaktu Cai Hei masih belajar silap tempo dulu, banyak persoalan yang mengenai para jago bulim telah ku dengar, namun belum pernah ku dengar ada jago yang bisa memukul mundur musuhnya dengan irama musik. Pada saat dan tempat seperti ini tidak pantas bagi kita untuk membicarakan persoalan ini, kita harus pulang dan melihat keadaan. Siauling pun tidak banyak bicara lagi, ia ambil keluar sekeping emas murni dan diletakkan di atas meja. Setelah memadamkan api lilinia berlalu terlebih dulu, dari ruangan itu, Sunput Sia segera menyusul dari belakang si anak muda itu, seraya mencekal pergelangan tangan kirinya. Ia tertawa dan berkata, kesehatan badan saudara Siaul belum pulih seperti sedia kalah, lebih baik aku pengemis tua bantu dirimu. Siauling pun tidak menolak, sepanjang perjalanan ia melakukan perjalanan cepat. Sebab telah mengetahui ada orang yang bisa pukul mundur Senbok Hang dengan irama musik, dia lantas menguatirkan keselamatan kedua orang tuanya. Setibanya di tepi telaga, terlihatlah Im Yang Chu dengan membawa empat orang Toosu berusia setengah bayi telah menantikan kedatangan mereka di situ. Apakah sudah terjadi perubahan lain? Tanya Bu Ye Tooti yang setibanya di samping sutenya itu. Semuanya aman, tidak nampak ada musuh menyerang kemari lagi. Apakah Tooti yang telah berjumpa dengan ayah, ibuku selah Siauling cemas. Pinto mengerti akan pentingnya kedua orang tua itu bagi Senbok Hang, maka sebelum terjadinya peristiwa tadi Pinto telah mohon bantuan Tiong Chiu Siangku serta sumakan sekalian melindungi ayah ibumu untuk bersembunyi di suatu tempat yang aman di atas gunung. Mereka sudah kembali? Belum, mungkin masih ada di atas gunung. Siauling mendahem perlahan, tanpa banyak bicara lagi tubuhnya meloncat naik ke atas perahu. Bu Ye Tooti yang, Sun Putia serta Siauling menggunakan sebuah sampan yang sama, sedangkan Im Yang Chu dengan keempat Toosu lainnya naik sampan lain. Selama ini Siauling terus mengkhawatirkan keselamatan kedua orang tuanya, ingin sekali ia cepat-cepat menjumpai ayah serta ibunya. Maka itu meskipun sampan bergerak cepat tapi ia merasa kurang, bahkan turun tangan sendiri untuk mendayung sampan tersebut. Setibanya di tepi daratan, tanpa menunggu Sun Putia lagi si anak muda itu langsung lari menuju ke kamar orang tuanya. Tampak pintu terbuka lebar, suasana dalam ruangan gelap gulita tidak terlihat sedikit sinarpun. Ada orang di dalam Siauling segera menegur. Siaul siangkong yang ada di luar siara Kim Lan berkumandang keluar dari dalam ruangan. Tidak salah, apakah orang tuaku belum kembali? Cahaya lampu berkilat dalam ruangan disusul munculnya Kim Lan dengan pakaian ringan serta menyoren pedang dari balik kegelapan. Lu Oya serta Hu Jien telah bersembunyi di atas gunung di bawah perlindungan Seng Ya serta Tu Ya sekalian, sahutnya. Tahukah kau asat ini mereka berada di mana? Kim Lan menggeleng. Siauling segera berpaling ke belakang, saat itu Sun Putia serta Im Yang Chu berdiri berjajar di luar pintu. Segera tanyanya kembali, apakah To Oti yang tahu? Harap Siaw Tai Hiap legakan hatimu kata Im Yang Chu sambil tertawa. Pinto tanggung kedua orang tuamu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun juga. Chai Hei mengerti betapa teliti dan cermatnya To Oti yang bekerja, namun sebelum bertemu sendiri dengan kedua orang tuaku. Chai Hei tetap merasa tidak tenteram. Pinto sudah kirim orang untuk melepaskan tanda rahsia dan memanggil mereka kembali. Apabila To Oti yang tahu letak tempat persembunyian itu, lebih baik bawalah Chai Hei ke situ. Untuk mewujudkan kebaktian Siaw Tai Hiap terhadap orang tuamu, sepantasnya Pinto tidak menampik permintaanmu itu, tapi menurut perhitungan Pinto, pada saat ini Tiong Chiu Xiangku semestinya sudah menerima tanda kemudian membawa kedua orang tuamu turun gunung. Seandainya kita harus naik sendiri ke situ dan bila sampai salah jalan, bukankah keadaan malahan sebaliknya? Mendengar perkataan itu akhirnya Siaw Ling menghela nafas panjang. Baiklah kalau begitu kita tunggu saja di sini. Tapi beberapa waktu harus mereka butuhkan untuk sampai di sini? Paling banter tidak sampai melewati satu jam. Perlahan-lahan Siaw Ling berjalan masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya, menyulut lilin dan duduk termangu-mangu di situ. Im Yang Chu mengerti keadaan orang, setelah dua kali orang tuanya ditawan si anak muda ini jadi ketakutan setengah mati. Maka ia pun tidak banyak bicara dan duduk membungkam di situ. Sebatang lilin sudah hampir habis, namun Tiong Chiu Xiangku serta Siaw Tai Jien suami istri yang ditunggu-tunggu belum kunjung datang juga. Kim Lan muncul lu untuk menggantikan lilin yang hampir padam dengan sebatang lilin baru, kemudian perlahan-lahan mengundurkan diri ke samping pintu. Siaw Ling berusaha menahan sabar, namun akhirnya ia tak kuat menunggu lebih jauh. Tiba-tiba tanyanya, Toh Oti yang sudah berapa lama kita menunggu? Belum sampai satu jam. Siaw Ling mendehem, bibirnya bergerak seperti mau bicara namun akhirnya ia batalkan kembali niat tersebut. Di luar Im Yang Chu bicara ringan padahal dalam hati dia pun merasa keadaan tidak beres, sambil bangun berdiri ujarnya, harap Siaw Tai Hiap duduk sejenak di sini, pintu akan pergi menanyakan persoalan ini kepada petugas penyampai berita. Tidak menunggu jawaban dari Siaw Ling lagi ia segera meloncat dari ruangan. Baru saja Im Yang Chu tiba di depan pintu, sesosok bayangan manusia bagaikan seekor burung langsung menyusup masuk ke dalam sehingga hampir saja bertumbukan dengan Toh Ozu tersebut. Dengan sabar Im Yang Chu mengepos ke mesaping, kemudian tangannya bergerak cepat mencengkeram pergelangan kiri orang itu. Siaw Ling pun dengan cepat meloncat bangun, sinar matanya melotot ke arah orang itu dengan sinar tajam. Ternyata orang yang baru saja datang bukan lain adalah seorang Toh Ozu Butong Pei Menyoran Pedang. Ada urusan apa mengapa kau datang tergesa-gesa tegur Im Yang Chu sambil melepaskan pergelangan orang itu. Toh Ozu itu menjura lebih dahulu kepada Im Yang Chu kemudian menjawab, Toh Ozu datang-datang membawa perintah kilat, karena harus berlari cepat sepanjang perjalanan kesadaran Toh Ozu jadi agak berkurang, keteledoran tadi harap suka susok maafkan. Ada urusan apa cepat katakan seru Siaw Ling sambil meloncat ke muka. Teh Ozu mendapat tugas untuk menjaga di suatu sudut gunung. Apakah kedua orang tuaku ditawan orang? Teh Ozu mendapat tugas berjaga di atas gunung tapi entah apa sebabnya jalan darahku tahu-tahu sudah ditotok orang. Lalu bagaimana selanjutnya tanyanya dengan wajah berubah hebat? Bagaimana caranya kau lepaskan diri dari pengaruh totokan? Teh Ozu dibebaskan dari pengaruh totokan oleh Chiang Bun Suhau. Setelah bertanya atas peristiwa yang sudah terjadi beliau perintahkan Teh Ozu untuk melaporkan kejadian ini kepada susok serta Siaw Tai Hiap. Setelah itu beliau naik ke atas gunung. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat kegelisahan Siaw Ling malahan berbalik jadi tenang. Bisiknya kepada orang itu, sepanjang perjalanan kau harus berlari cepat, badanmu tentu merasa amat payah. Beristirahatlah lebih dahulu. Teh Ojin itu mengangguk setelah memberi hormat kepada Im Yang Chu serta Siaw Ling ia segera mengundurkan diri. Sepeninggalnya Teh Ozu tadi, Im Yang Chu mendungak ke atas memandang awan yang bergerak lalu menghela nafas panjang. A-A-A-I, sungguh tak nyana betul-betul telah terjadi perubahan peristiwa ini amat membuat Pinton merasa menyesal. Kejadian sudah jadi begini, Teh Oti yang pun tak usah terlalu menyesali diri, bagaimana kalau kita naik ke gunung untuk melihat ke sana? Im Yang Chu mengangguk, ia segera berlari lebih dahulu meninggalkan ruangan itu. Ilmu peringan tubuh yang dimiliki kedua orang ini amat sempurna, dalam sekejap metel, 7-8 li sudah dilewati tanpa terasa. Waktu itu Fajar telah menyingsing, pemandangan di sekeliling tempat itu dapat terlihat dengan amat jelas. Mendadak Im Yang Chu menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangan ke tengah semak belukar di sisi jalan. Apakah Teh Oti yang sudah salah jalan? Tanya Xiao Ling. Im Yang Chu geleng kepala ia melangkah ke arah semak dan menggusur keluar seorang Teh Oien setengah baya, setelah diperiksa sejenak telapaknya langsung menepuk punggung itu. Terdengar Teh Oien tadi menghela nafas panjang dan perlahan-lahan membuka mata, tak kala menjumpai Im Yang Chu ada di situ buru-buru ia meronta bangun memberi hormat. Tak usah banyak ada tukas Im Yang Chu dengan nada berat. Ceritakan peristiwa yang terjadi. Teh Oien mendapat tugas berjaga-jaga di sini siapa duga jalan darahku tertotok, untuk susok telah datang menolong Teh Oien. Siapa yang telah menotok jalan darahmu? Teh Oien hanya mendengar ujung baju tersampok angin, belum sempat berpaling jalan darah Teh Oien sudah tertotok. Im Yang Chu termenung sejenak, kemudian berpaling ke arah Xiao Ling dan berkata, Xiao Tai Hiap, rupanya orang yang melancarkan serangan totokan itu sama sekali tiada maksud melukai orang, terbukti dari totokannya yang ringan. Berbicara dari kenyataan ini, Pinto duga orang itu pasti bukan Senbok Hang. A-a-a-ai, justru yang aneh kecuali Senbok Hang, siapa lagi yang ada menangkap orang tua Cai He. Im Yang Chu ulapkan tangannya ke arah Teh Oien itu seraya berkata, di sini tiada urusanmu lagi, turunlah ke bawah sana. Teh Oien mengiakan, ia segera putar badan dan berlalu. Sepeninggalan Teh Oien tersebut, Im Yang Chu segera berpaling ke arah Xiao Ling dan melanjutkan, biasanya perbuatan orang-orang perkampungan Pek Hoa San Cung Keji dan Telengas, tidak mungkin mereka ampuni jiwa murid partai kami. Ehem kejadian ini memang rada aneh. Sementara mereka masih bercakap-cakap, tampaklah Bu Ye To Tiang dengan membawa Tiong Chiu Siang Ku serta si peramal sakti dari TNGH, sumakan buru-buru lari mendekat. Setelah menyaksikan sepasang pedagang dari Siong Chiao beberapa dalam keadaan sehat walafiat, Xiao Ling merasakan hatinya rada lengga. Tiong Chiu Siang Ku langsung menghampiri anak muda itu, mendadak mereka menjatuhkan diri berlutut dan berseru, Xiao Teh sekalian patut dihukum mati, harap Toa Ko suka menjatuhkan hukuman. Harap saudara berdua cepat berdiri, ceritakan sejelasnya peristiwa yang telah terjadi buru-buru Xiao Ling membangunkan mereka. Sang pet menghela nafas panjang ujarnya, Xiao Teh membawa dua orang tua bersembunyi di dalam sebuah goa batu, setelah itu Xiao Teh berjaga di dalam goa sedang Tu Heng berjaga di luar goa. Ketika tengah malam telah tiba mendadak Xiao Teh dan Tu Heng jatuh roboh ke tanah, Xiao Teh segera menerjang keluar dari dalam goa. Sedikit pun tidak salah, di luar goa berdirilah seorang manusia berkerudung memakai baju berwarna hitam. Jalan darah saudara Tu telah tertotok dan menggelepak di sisi jalan. Kau sempat bertarung dengan orang itu. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat Xiao Teh jadi gugut dan kaget, Xiao Teh hanya mencurahkan seluruh perhatian ke arah musuh di depan, siapa sangka dari belakang mendadak datang serangan bokongan, bukan saja serangan itu cepat juga lihai sekali. Sebelum Xiao Teh sempat melawan, jalan darahku pun ikut tertotok. Xiao Ling segera mengalihkan sinar matanya ke arah Tukiu dan bertanya, apakah saudara Tu sempat melihat jelas wajah orang itu? A-a-a-ai, kalau dibicarakan sungguh menyesal sekali, jalan darah Xiao Teh kena tertotok oleh senjata rahasia lawan. Kepandayan tersebut jelas merupakan ilmu totok dengan biji kedelai yang sangat lihai, seandainya tenaga kuekang yang dimiliki tidak sempurna, tidak nanti bisa menggunakan. Apalagi ia turun tangan terhadap Tu Heng yang lihai. Xiao Ling alihkan sinar matanya ke arah Sumakan dan bertanya, apakah Sumah Heng berhasil menyaksikan bentuk musuh yang datang menyerang? A-a-ai, kalau dibicarakan sungguh memalukan sekali. Xiao Teh berjaga di belakang Seng Heng. Tatkala Seng Heng keluar dari goa Seng Heng sudah waspada dan mempersiapkan diri, ia menghela napas panjang lalu melanjutkan. Dalam dugaan Xiao Teh, sekalipun Seng Heng dan Tu Heng telah bertemu dengan musuh tangguh, paling sedikit mereka bakal melangsungkan pertarungan sampai puluhan gebrakan, siapa duga pihak lawan ternyata aneh dan tangguh. Xiao Teh hanya menyaksikan sesosok bayangan manusia melayang masuk, semula aku masih mengira Seng Heng yang masuk baru saja menyangka tahu-tahu pihak lawan dengan menggunakan petunjuk suara Xiao Teh tadilah mengayunkan tangannya menyambit beberapa batang senjata rahasia, walaupun Xiao Teh berhasil menghindarkan diri dari beberapa batang senjata rahasia, namun akhirnya aku roboh juga. Kalau begitu Seng Heng pun roboh karena terhantam senjata rahasia yang dilepaskan dengan ilmu Talib Tahiat. Mungkin disebabkan suasana dalam goa terlalu gelap, kurang tepat ia mengarah jalan darahku. Dengan demikian meski Xiao Teh kena terhajar tapi jalan darahku tak sampai terkena, aku masih punya kemampuan buat bertempur. Jadi Seng Heng sempat bergebrak melawan orang itu. Baru bertarung dua jurus, halan darah Xiao Teh telah kena ditotok orang. Seng Heng terluka lebih dahulu oleh senjata rahasia lawan, kemudian baru bertempur. Kerugian ini kau derita lebih dahulu tentu saja keadaanmu yang tidak menguntungkan. Seng Heng terluka lebih dahulu oleh senjata rahasia lawan, kemudian baru bertempur. Ini alasan yang kuat bagi kemenangannya. Xiao Teh yakin di kolong langit belum tentu ada beberapa orang yang sanggup menotok jalan darahku dalam dua gebrakan belaka. Apakah kedua orang tuaku ditawan? Orang tanya Xiao Ling setelah termenung sejenak. Setelah jalan darah Xiao Teh tertotok, goa itu tidak ada yang menjaganya lagi. Sudah tentu ayah serta ibunya. Ketika pintu tiba di dalam goa itu, bukan saja kedua orang tua itu sudah lenyap, bahkan Giyok Lan pun ikut hilang sambung Buye Toh Tiang. Apakah Toh Tiang berhasil mendapatkan senjata rahasia yang digunakan orang itu? Perlahan-lahan dari dalam sakunya Buye Toh Tiang ambil keluar dua butir senjata rahasia sebesar kacang kedoleh, sambil diangsurkan ke muka ujarnya. Apakah Xiao Tai Hiap kenal dengan senjata rahasia semacam ini? Tidak kenal sahut si anak muda itu setelah dipandang sejenak. Benda ini disebut Pao Ticu, sejenis senjata rahasia yang khusus digunakan untuk menotok jalan darah. Tahukah Toh Tiang Jagowan manakah yang dewasa ini yang sering menggunakan benda ini sebagai senjata rahasia? Menurut ingatan Pinto dalam dunia persilatan memang ada orang yang biasanya menggunakan benda tersebut sebagai senjata rahasia, namun orang itu sudah terkurung di dalam istana terlarang. Istana terlarang belum terbuka, tentu saja orang itu tidak mungkin bisa muncul kembali di dalam dunia persilatan. Justru disebabkan persoalan inilah, Pinto merasa bimbang dan ragu. Apakah orang itu punya murid? Menurut pengetahuan Pinto, orang itu belum pernah menerima murid. Ia merandek sejenak kemudian sambungnya lebih lanjut, masih ada satu persoalan lagi yang cukup membuat pusing kepala. Rupanya tujuan dari orang itu hanya ayah serta ibunya belaka, terhadap murid-murid partai kami yang di sekeliling tempat ini sama sekali tidak turun tangan keji. Meski ada tujuh orang yang kena ditotok jalan darahnya namun mereka sama sekali tidak terluka jelas perbuatan ini bukan dilakukan oleh orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Masih ada satu persoalan lagi yang cukup panah sumakan menambah dari samping. Dari mana orang itu bisa tahu kalau kita bersembunyi di dalam goa batu itu? Buye Toti yang segera berpaling ke arah Imbiang Cu dan bertanya, kecuali kau serta aku yang tahu letak goa batu tersebut, siapa lagi di antara anggota Butong Pekita yang mengetahui hal ini? Mungkin Semte juga tahu akan letak tempat ini. Selain Semte, selain Semte cuma dua orang bocah yang mendampingi Toa Suheng saja yang tahu urusan ini. Xiao Heng tidak percaya kalau mereka bisa membocorkan rahasia ini pada orang lain. Toti yang tiba-tiba Xiao Ling menyelah. Dalam hati Cai Hai terdapat satu persoalan yang rasanya tidak enak kalau tidak kuutarakan kelekuar. Silahkan Xiao Tai Hiap utarakan persoalanmu itu. Senbok Hang telah menyusupkan matematanya ke dalam tubuh setiap partai besar, menurut apa yang Cai Hai ketahui partai kalian pun tidak terkecuali. Apa benarkah ada kejadian seperti ini tanya Buye Toti yang tertegun? Aku menyaksikan dengan matu kepala sendiri, tentu salah tak berakal salah lagi. Pinto akan segera kumpulkan segenap anggota partai kami, apakah Xiao Tai Hiap dapat menunjukkan siapa orang itu? Dengan cepat Xiao Ling menggeleng. Tatkala Senbok Hang mengumpulkan mereka waktu itu terjadi di tengah malam buta, sebagai Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, Cai Hai mendapat kesempatan untuk menemui mereka, Cuma sayang setiap orang yang hadir dalam pertemuan itu pada memakai kain kerudung, sehingga Cai Hai mesti tahu peristiwa ini sukar untuk menunjukkan orangnya. Apakah Xiao Tai Hiap tahu akan nama-nama mereka? Tanya To'o su tua itu lagi setelah termenung sejenak. Tidak tahu. Sementara mereka masih bercakap-cakap terlihatlah sunput siya laksana kilat cepatnya meluncur datang. Jika perkataan Xiao Tai Hiap tidak salah metu-metu, tersebut bukan baru sehari dua hari menyusup ke dalam tubuh partai butong kita kata Im Byang Chu. To'o suheng tak perlu gelisah, setelah kita mengetahui akan kejadian ini, asal di kemudian hari kita bertindak lebih hati-hati rasanya tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Terdengar ujung baju tersampok angin, sambil berseru sunput siya telah tiba di hadapan beberapa orang itu. Perbuatan ini pasti bukan dilakukan oleh orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Apakah Lo'o Chiang Puei berhasil menemukan titik terang? Coba kalian lihat dulu benda ini, kemudian baru aku pengemis tua ceritakan kejadiannya sahut sunput siya seraya ambil keluar secari kertas dalam saku. Buyei To'o Tiang terima kertas itu dan membaca isinya. Senbok Hang selalu berdaya upaya hendak menangkap dua orang tua itu agar di kemudian hari bisa digunakan untuk memaksa Xiao Ling tunduk pada perintah-perintahnya. Agar kesemuanya ini teratasi dan demi keselamatan dari kedua orang itu, untuk sementara waktu mereka ku sembunyikan di suatu tempat yang aman. Semoga kalian mengetahui. Tulisan itu awut-awutan, jelas ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Buyei To'o Tiang angsurkan surat tadi ke tangan Xiao Ling, kemudian tanyanya, Lo'o Chiang Puei dapatkan surat ini dari mana? Tak kalah cuy sekalian memeriksa goa batu itu, aku pengemis tua naik ke atas puncak yang tertinggal di sekitar tempat itu untuk memeriksa keadaan empat penjuru, sedikit pun tidak salah kulihat sesosok bayangan manusia sedang lari ke arah selatan. Setelah menyaksikan titik terang ini dengan kerahkan segenap tenaga, aku pengemis tua segera mengejar. Lo'o Chiang Puei berhasil menyusul orang itu tanya Xiao Ling. Kalau dibicarakan dari ilmu peringan tubuh yang dimiliki orang itu, sebenarnya aku pengemis tua tak akan mampu mengejar, masih untung dia tidak menyadari bahwa aku pengemis tua sedang membuntuti di belakangnya. Menanti ia merasakan hal ini, aku pengemis tua telah berada lima tombak di belakang tubuhnya. Im Yang Chut tahu sampai di mana kepandaian silat yang dimiliki pengemis ini, tak tahan ia bertanya, dengan tenaga kuekang yang dimiliki Lo'o Chiang Puei, setelah berhasil menyusul sampai lima tombak di belakangnya, tentu orang itu tak berhasil meloloskan diri, bukan? Setelah ia mengetahui bahwa aku mengejarnya, ia segera mempercepat larinya. Aku tak sudi melepaskan mangsaku begitu saja. Maka dalam sekejap metu enam tujuh bukit telah kami lalui. Ilmu peringan tubuh orang-orang itu betul-betul luar biasa, walaupun aku sudah mengejarnya hingga melewati delapan buah bukit, jarak kami masih tetap terpaut sampai beberapa tombak. Apakah Lo'o Chiang Puei kemudian melepaskan dia setelah dia melepaskan surat ini kepadamu? Buye Toti yang nyeletuk. Sunput siya menggeleng. Melihat keadaan tak menguntungkan, aku mengertak, aku bilang, walaupun kau lari sampai ke ujung langit dasar samudera, naik turun ke bumi aku pengemis tua akan terus mengejar dirimu, walaupun harus mengejar selama delapan sepuluh tahun pun aku tidak akan ambil. Terduli mungkin orang itu belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, setelah mendengar ancamanku itu mendadak ia berhenti. Lalu Lo'o Chiang Puei bergebrak dengan dirinya? Tarung sih sudah tarung, tapi cuma beberapa puluh gebrakan belaka, orang itu berhasil Lo'o Chiang Puei bunuh imb yang cu menyela. Eeei, kalau kalian tanya ini itu terus menerus, bagaimana aku pengemis tua itu bisa menjawab? Perkataan Lo'o Chiang Puei sedikit pun tidak salah. Nah, berceritalah perlahan-lahan. Tujuan aku pengemis tua memang ingin bergebrak dengan dirinya. Menyaksikan dia berhenti tentu saja aku lantas menubruk ke depan sungguh tak nyana jurus ilmu pedangnya amat lihai dan telengas. Hampir-hampir saja aku si pengemis tua kena dikecundangi, semula aku ingin sekali merampas senjatanya lebih dulu lalu baru menangkap dirinya. Karena siapa sangka keinginanku sukar terkabulkan. Ah, kemunculanku ke dalam dunia persilatan kali ini benar-benar sudah berjumpa dengan banyak jagoan muda. Nadanya amat sedih, jelas ia merasa pedih setelah mengingat kejadian yang telah dialami selama ini. Apakah Lo'o Chiang Puei berhasil melihat tampang muka orang itu? Siauling bertanya. Tidak. Kenapa? Sebab ia memakai sebuah topeng yang menutupi wajah sebenarnya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kami saling bertempur sampai beberapa puluh geberakan, namun aku pengemis tua itu belum juga berhasil menemukan titik kelemahan dalam permainan ilmu pedangnya. Karena keadaan memaksa aku siap turun tangan ke Ji, pasal saat itulah tiba-tiba muncul kembali seorang sahabatnya, ia melemparkan secari kertas kepadaku setelah itu mereka berdua sama-sama pergi. Lo'o Chiang Puei melepaskan mereka dengan begitu saja selatu kiu dengan suara dingin. Hahaha, hahaha, kau anggap aku orang yang suka menyudahi persoalan secara gampang setelah ku sambut kertas tersebut? Kuteruskan pengejaranku. Rekannya yang baru datang tadi pun memakai topeng di wajahnya tapi perawakan tubuhnya kurus kecil. Menurut perasaanku orang yang datang belakangan ini mirip seorang perempuan. Menanti kami saling bergebrak kembali, dugaanku segera terbukti, orang itu betul-betul seorang perempuan. Tetapi keganasan ilmu pedangnya jauh di atas seng pria, kerja saja permainan pedang mereka betul-betul luar biasa, aku pengemis tua sadar bahwa kekuatanku tak mungkin bisa menangkan mereka, terpaksaku biarkan mereka melarikan diri. Menurut pendapat Pinto, jumlah musuh yang datang tidak banyak tapi mereka semuanya merupakan jago-jago lihai yang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Begitulah pengalaman yang kualami. Apakah Cui sekalian mempunyai akal untuk mengejar jejak mereka? Sayang kedua ekor anjingku berada di bawah gunung Sengpet berseru. Kalau ada binatang-binatang itu mungkin kita berhasil menemukan jejak mereka. Siaweling yang mengalami kejadian ini merasa amat sedih, sambil menahan isak gumamnya, keadaan demikian jauh lebih baik ditawan oleh Senbok Hang, sedikit banyak kita masih punya tujuan untuk merebutnya kembali. Kini orang-orang itu bagaikan seekor naga yang kelihatan kepala tak kelihatan ekornya. Kemana kita harus mencarinya? Sumakan yang selama ini diam saja, mendadak menyela, Siaweling, perhatikanlah gaya tulisan surat itu. Coba lihat apakah kau kenal? Sama sekali tak ku kenal. Kalau menurut kebiasaan orang bulim di bawah setiap surat yang ditinggalkan pasti dicantumkan nama atau tanda pengenal, tapi orang ini tak meninggalkan suatu apapun jua. Dilihat dari tulisannya yang ruwet dan tergesa-gesa ia sudah lupa mencantumkan namanya Im Yang Chu memberikan pendapat. Tiada guna kita membicarakan persoalan yang tak berverguna ini Tukas Tukiu dengan adanya yang khas. Dingin. Kita kongkau sambil berpeluk tangan, lebih baik ku bawa kemari kedua anjing harimau tersebut. Betul, aku pengemis tua sudah tahu ke arah mana mereka pergi, asal kedua ekor anjing yang kalian pelihara bisa berguna, rasanya tidak sulit untuk menemukan jejak mereka. Bagus kalau begitu kalian menanti di sini, biarlah aku orang Shiseng berdua pergi mengambil anjing. Sepeninggalnya Sengpet dan Tukie, Bu Ye Tooti yang perlahan-lahan mendekati Xiao Ling lalu ujarnya, Xiao Tai Hiap, orang Budiman selalu dilindungi Tian. Kedua orang tuamu mempunyai raut wajah rejeki dan panjang umur, tidak mungkin mereka jumpai mara bahaya yang mengancam jiwa. Pinco harap Kasuka bangkitkan lagi semangatmu, kami segenap anggota Butong Pei pasti akan membantu usaha pencarian ini dengan sekuat tenaga. Peristiwa ini tak bisa salahkan diri Tuoti yang sahut Xiao Ling terharu. Seandainya Pinco tak punya pikiran begitu dan mengantar kedua orang tua itu bersembunyi di atas gunung, mungkin tidak akan terjadi peristiwa semacam ini. Mereka datang dengan membawa rencana, meskipun tidak naik ke gunung keadaan sama saja, di bawah sorotan sinar matahari, tampak dua butir air mata berlinang di pipinya, ia menyambung, Cai Hai merasa sedih karena kedua orang tuaku bukanlah orang kangow, tapi mereka bisa terseret ke dalam persoalan bulim yang penuh dengan balas-membalas, bunuh-membunuh ini. Meskipun saudara Xiao belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, tapi takdir menentukan namamu harus tersohor ke dalam dunia persilatan dalam waktu yang singkat. Kau harus tahu, setiap manusia mempunyai kesulitan masing-masing maka aku pengemis tua harapkah suka bangkitkan kembali semangatmu itu, sekalipun kini aku si pengemis tua sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia kangow, tetapi aku rela mempertaruhkan selembar jiwa tuaku ini untuk membantu dirimu menciptakan satu perbuatan yang besar, perbuatan yang mulia bagi seluruh umat bulim. Sebab bila aku bisa berbuat demikian matipun aku bisa mati meram. Ia merandek sejenak, lalu tambahnya, bukan begitu saja, aku pengemis tua pun hendak menggunakan sedikit nama serta kedudukan ini untuk mendatangkan beberapa orang pembantu bagimu, aku hendak perintahkan segenap anggota keipang untuk membantu dirimu. Ucapan ini menggetarkan hati siauling buru-buru ia menjura. Kemampuan serta kepandayan apakah yang boampoe miliki mana berani boampoe terima semua kebaikan dari loociampoe. Haa, 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 kalau dibicarakan seolah-olah bantuanku ini memang kutujukan kepadamu, padahal aku berbuat demikian adalah demi kebaikan serta kebahagiaan seluruh umat bulim. Bicara terus terang, aku si pengemis tua bukanlah membantu dirimu, sebaliknya malah menyeret kau terjun ke dalam air. Ucapan loociampoe terlalu serius. Persoalan paling penting yang kita hadapi pada saat ini adalah menemukan kembali kedua orang tuamu, kemudian berusaha mencari suatu tempat yang aman. Tempat yang tersembunyi dan rahasia letaknya bagi kedua orang tuamu, setelah urusan ini beres saudara siau baru bisa mencurahkan segenap perhatian serta tenaganya demi kebahagiaan umat bulim. Ucapan loociampoe sedikit pun tidak salah buye tooti yang membenarkan. Sinar matusun put sia dialihkan ke atas wajah siau ling, lalu ujarnya lagi, ditinjau dari pertarungan yang telah berlangsung antara aku si pengemis tua dengan mereka, jelas membuktikan bahwasannya kedua orang itu bukanlah manusia-manusia dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Peristiwa ini benar-benar membuat Chai Hei jadi keheranan setengah mati, selain orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung, siapa lagi hendak menangkap kedua orang tuaku? Mungkinkah perbuatan dari Suhei Kuncu mendadak sunput sia berseru? Tidak salah, Kalau bukan perbuatan Senbok Hang, peristiwa ini pasti hasil karya dari Suhei Kuncu. Kalau perbuatan ini benar-benar hasil karya dari Suhei Kuncu, wah, kita bakal mengalami kesulitan untuk menemukan mereka kembali. Pintu rasa tujuan orang-orang itu menculik kedua orang tua siau hiap sama sekali tidak bermaskut jahat. Seandainya tidak bermaksud jahat, apa sebebanya mereka gunakan karya yang demikian rendah untuk menculik mereka? Pintu tidak berhasil menebak latar belakang dari perbuatan mereka itu, tapi Pintu rasa dugaan tidak akan terpaut jauh. Dengan dasar alasan apa Toti yang berkata begitu? Setiap anggota Partai Butong kami yang bertugas di sekeliling tempat ini pada roboh tertotok jalan darahnya, tetapi tak seorang pun yang menderita luka. Seandainya pemimpin mereka tak memberi pesan wanti-wanti, tidak nanti peristiwa bisa berlangsung seperti ini, persoalan seperti ini lebih baik tak usah diributkan lebih dahulu. Mari kita coba dulu apakah kedua orang anjing dari Tiong Chiyu Siangku bisa menemukan jejak mereka atau tidak tukasun putsyah. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian dengan badan basah kuyuk oleh keringat Tiong Chiyu Siangku muncul kembali di situ diiringi kedua ekor anjingnya yang besar. Sunputsyah melirik sekejap kedua ekor anjing itu, tatkala dilihat binatang itu kosan dan gagah segera ia berkata, aku lihat kedua ekor anjing ini kosan dan gagah, tapi dapatkah mereka dimintai bantuannya untuk menemukan jejak musuh? Dengan mengandalkan kedua ekor anjing ini sudah banyak persoalan yang memusingkan kepala berhasil kami atasi, cuma saja dari kemarin malam hingga ini hari sudah banyak orang yang berlalu lalang di sini, mungkin hal ini bisa memengaruhi pencuman mereka berhasilkah menemukan jejak mereka sukar dibicarkan, lebih baik kita lihat nasib saja. Persoalan tak boleh diundur lagi, bagaimana kalau kita suruh anjing-anjing itu mulai mencari? Baiklah Sengpet mengangguk. Tapi terpaksa kita harus mohon bantuan Sun Lo Ociampue untuk membawa jalan. Kalau aku pengemis tua tahu ke manakah mereka lari, buat apa aku minta bantuan dari kedua ekor anjingmu? Harap Lo Ociampue jangan menaruh salah paham selatu kiu ketus. Kami hanya mohon kepada Lo Ociampue agar suka membawa menuju ke tempat di mana kalian saling bergebrak tadi, kami hendak suruh anjing-anjing ini mencium dahulu bekas hawa badan orang itu, dengan dasar inilah mereka baru bisa melakukan pencarian. Oh oh oh, kiranya begitu. Demikianlah di bawah pimpinan Sun Putsia, para jago segera berlari melewati beberapa buah bukit, akhirnya sampailah mereka di suatu tempat lapang. Sambil berhenti pengemis itu berkata, di sinilah kami saling bergebrak. Harap Lo Ociampue periksa lebih dulu dengan seksama ujar Sengpet. Sebab kalau kita salah mengenali tempat, kesalahan ini bisa mengakibatkan kita tersesat sampai ribuan li jauhnya. Aku si pengemis tua masih ingat benar dengan tempat ini, coba lihat di situ ada sebidang tanah berumput tak berakal salah lagi. Mendengar perkataan itu Sengpah lantas berjongkok kepada kedua ekor anjingnya. Ia perlihatkan beberapa gerakan, melihat gerak tangan majikannya anjing-anjing segera lari ke arah tanah berumput itu dan mencium di sekeliling sana. Kemudian dia tiba-tiba menubruk ke arah Sun Putsia. Lo Ociampue, jangan takut mereka hanya menciumi bau badanmu saja. Ia buru-buru Tukiu menjelaskan. Kalau cuma dua ekor anjing sih, aku si pengemis tua tidak akan ambil peduli. Tampak kedua ekor anjing itu mencium seluruh tubuh Sun Putsia beberapa saat lamanya kemudian angkat kepala dan menggonggong. Sengpet bersuit rendah, kedua ekor anjing tersebut kembali lari ke sisi majikannya. Kembali terlihat Sengpet menggerak-gerakan tangannya memberi kode, tiba-tiba kedua ekor anjing itu putar badan dan lari ke depan. Sengpet serta Tukiu dengan cepat mengejar-ngejar di belakang kedua ekor anjingnya. Bu Ye To Tiang buru-buru meninggalkan pesan kepada Im Yang Chu, Tosu yang terakhir ini mengiakan dan turun ke bawah gunung sedang Bu Ye To Tiang serta Siawling dari Sun Putsia segera menyusul di belakang Sengpet. Pada saat ini Siawling merasakan hatinya amat gelisah, Sengpet bertanya, Menurut pandangan, berhasilkah kita temukan jejak mereka? Asal tempat yang ditunjuk Sun Lo Ociampo'e tidak salah, arah yang ditunjuk kedua ekor anjing pada saat ini bukan lain adalah arah orang itu melarikan diri. Tampaklah kedua ekor anjing raksasa itu sambil lari ke depan tiada hentinya mencium permukaan tanah. Ehm, rupanya kedua ekor anjing ini mempunyai kegunaan besar ujar Sun Putsia pada Bu Ye To Tiang. Pinco pernah dengar orang berkata, bahwasannya dalam bulim terdapat seorang Taisu yang pandai mendidik burung, orang itu bisa membuat kawanan burung tunduk pada perintahnya dan jual nyawa buat tuannya. Kepandaian mencari jejak dengan menggunakan binatang sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala. Betul. Orang yang To Tiang maksudkan bukan lain adalah si raja burung. Sayang ia telah terkurung di dalam istana terlarang. Kepandaiannya mendidik burung pun ikut terkubur bersama raganya di istana tersebut. Apakah Lo Ociampo'e pernah bertemu dengan si raja burung itu? Aku pernah minum arak bersama dia ia menghela nafas panjang. Kepandaiannya mendidik burung merupakan kepandaian luar biasa. Aku pernah menyaksikan ia memerintahkan tiga ekor burung raja wali untuk mengirim sekeranjang buah tu dari jarak seribuli. Kehebatan orang ini sungguh patut dikagumi. Sementara pembicaraan masih berlangsung tiba-tiba terdengar gonggongan anjing berkumandang datang. Kiranya kedua ekor anjing raksasa itu telah berhenti di tepi sebuah hutan lebat, memandang ke dalam hutan tersebut kedua ekor anjing itu menyalak tiada hentinya. Xiao Ling segera cabut keluar pedangnya. Harap cuy sekalian tunggu di luar hutan, akan Cai Hai periksa dahulu keadaan sana. To'ako, tunggu sebentar dengan cepat Sengpet menghalangi niat Xiao Ling. Kenapa? Sengpet tulapkan tangannya, kedua ekor anjing itu segera berhenti menggonggong, kemudian ia baru berkata, mungkin mereka telah siapkan jebakan di dalam hutan tersebut dan sengaja memancing kita agar masuk perangkap. Sekalipun hutan rimba ini merupakan gunung golok atau hutan tombak, akan ku periksa juga keadaan di sana. Tentu saja hutan itu harus kita periksa, namun bagaimanapun juga kita harus bikin persiapan terlebih dahulu. Persiapan bagaimana maksudmu? Loj kata Sengpet sambil berpaling ke arah Tukiu. Kau tuntunlah seekor anjing dan berjaga di luar hutan, biar aku serta To'ako masuk dalam hutan melakukan pemeriksaan. Tukiu menurut dan menuntun seekor anjing, katanya.